Yang tingkat masyarakat yang datang di Banjarmasyum ini dilaksanakan di tahun 2019 diubatkan oleh keluarga yang kedua-duanya. Kita mengikuti berbagai rangkaian acara. Karena itu adalah, ya, sebuah aku, menurutmu ini. Karena Kalimantan berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat. Seperti kita tahu, Kalimantan tetap punya pakluan. Dan di sini salah satunya adalah sungai yang sudah menjadi alat transportasi bagi masyarakat. Dan ini merupakan satu seni budaya yang bermuatan lokal menjadi media untuk materialisasi kemungkinan pentingnya membangun keluarga yang berkualitas. Karena keluarga yang berkualitas itu adalah satu-satu yang mencapai melalui program kepenuhatan keluarga perencanaan dan pembauman keluarga. Sebab itu, maka isu-isu yang dititipkan kepada masyarakat supaya inset ke dalam kehidupan keluarga. Salah satunya adalah menangkat budaya-budaya lokal. Perahu atau sungai di Kalimantan pada umumnya adalah merupakan satu transportasi atau transportasi yang sudah familiar dengan masyarakat. Karena itu harus dijadikan sebagai tool untuk memberikan informasi-informasi tentang pentingnya membangun keluarga yang berkualitas. Di Kalimantan Barat, kita ikut berpartisipasi dengan membawa karakteristik tersendiri. Dihiasannya dihias dengan logo atau lambang atau istiwa. Karena di Indonesia itu hanya satu di Kalimantan Barat. Karena itu kapal kita atau perahu kita dihiasi dengan logo atau istiwa. Sekali lagi, ini sebagai satu pesan bahwa di Kalimantan Barat punya satu tempat wisata yang menarik untuk ditemui oleh keluarga. Silahkan berdatangan ke Kalimantan, ke Puntianak untuk menengok dan melihat berwisata ke suku hati peristiwa yang hanya ada satu di Indonesia. Terima kasih telah menonton!